Semangat pagi, sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Hari ini kita akan membuat sebuah video, ya, yang kita akan memproyeksikan jenis-jenis bisnis apa saja yang akan booming di tahun 2021. Sebelum kita menyaksikan video ini, Jangan lupa, sahabat bisnis manajemen, lakukan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Di tahun 2020, kita sudah banyak, ya, pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Dimana dengan adanya COVID-19, sudah merubah perilaku konsumen. Dengan berubahnya perilaku konsumen, tentunya jenis-jenis bisnis dan usaha juga akan berubah. Bisnis apa saja yang akan booming di tahun 2021, berdasarkan evaluasi dan analisa dari bisnis manajemen, kami akan menyampaikan ada tujuh jenis yang akan booming di tahun 2021. Yang pertama adalah smart retail. Karena kita perilaku sudah biasa belanja dari rumah, tidak harus datang ke toko-toko, tidak datang ke pasar. Nah, oleh karena itu penjualan produk-produk retail, mulai dari produk konsumsi sehari-hari, ya, sampai segala kebutuhan-kebutuhan kita pokok sehari-hari, nanti akan booming menggunakan metode online atau lebih kita kenal dengan smart retail. Jadi, konsumen tidak harus belanja datang ke lokasi lagi, tapi semuanya akan belanja di rumah. Kita lihat tren-tren bisnis dari penyedia retail juga sekarang sudah menggunakan metode smart retail, ya, menggunakan big data, menggunakan analisa perilaku konsumen, dan nanti para penyuplai, ya, toko-toko atau menyuplai daripada kebutuhan kita sehari-hari, sudah dapat juga membaca perilaku-perilaku kita sehari-hari, kebutuhannya apa, dan segala macam. Nah, sehingga ke depannya produk smart retail ini menjadi produk yang sangat menarik, ya, dan akan menjadi booming di tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah bisnis-bisnis yang berbasis online, ya, dengan menggunakan marketplace itu masih tetap menjadi primadona di tahun 2021, ya, marketplace di Indonesia banyak, ya, yang tumbuh gemang banyak, yang hancur juga terjadi, ya. Jadi penjualan-penjualan melalui marketplace atau bisnis online ini akan tetap menguasai di tahun 2021 dan menjadi primadona di bisnis tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah bisnis-bisnis yang terkait dengan produk-produk makanan. Jadi produk makanan dan produk minuman, baik makanan dan minuman kesehatan, ataupun makanan dalam bentuk yang lain, ya, kebutuhan sehari-hari, itu akan diminati, akan sangat besar dalam bentuk makanan olahan atau makanan dalam bentuk packaging, ya. Oleh karena itu penjualan makanan olahan dan makanan dalam bentuk packaging itu akan meningkat secara drastis, di mana konsumen tidak mau lagi makan mungkin sembarangan yang tidak bersih, ya. Kemudian dicari makanan yang steril karena rasa khawatir terhadap COVID-19 yang belum juga berakhir di tahun 2021, ya tentunya mereka lebih mencari produk-produk makanan yang hijin, yang dikemas dengan bagus, ya, dengan baik, sehingga mereka merasa aman dan nyaman mengkonsumsi makanan dan minuman, olahan dalam kemasan yang tentunya jauh dari bahan-bahan kimia. Kemudian yang berikutnya adalah produk-produk terkait dengan digital. Jadi buat sahabat bisnis dan manajemen yang punya kemampuan untuk membuat website, itu juga akan menjadi booming order yang akan banyak. Kemampuan membuat pelapong bisnis, ya. Kemudian kemampuan-kemampuan yang lain misalnya membuat software-software. Pelapong bisnis, kemudian membuat software. Karena beralihnya bisnisnya ke dunia digital, maka sektor-sektor usaha itu akan membuat, ya, software terkait dengan kebutuhan mereka. Ya, bisnis-bisnis yang terkait software ini akan menjadi sangat diminati di tahun 2021, ya. Yang tentunya telermed dengan kebutuhan dari masing-masing industri. Bisnis yang akan booming berikutnya adalah bisnis uang digital. Karena tidak mungkin orang lagi harus memegang uang, ya, karena tidak bersentuhan cukup dengan menggunakan smartphone, ya, dengan menggunakan internet, mereka sudah dapat bertransaksi. Ya, sehingga uang-uang dalam bentuk digital, ya, itu akan menjadi sangat luar biasa dan akan booming di tahun 2021. Walaupun sekarang sudah ada misalnya mulai dari produk-produk bank yang digital, kemudian kita ada bitcoin, kemudian ada fintech, dan berbagai jenis uang-uang digital lain akan booming di tahun 2021. Yang akan booming di tahun 2021 juga pendidikan pelatihan terkait dengan pelatihan dan pendidikan online. Baik penyedia jasa terkait dengan pelatihan online tersebut, maupun penyedia produk-produk terkait dengan pendidikan pelatihan kompetensi yang sifatnya online. Mereka tetap dapat pengetahuan, dapat ilmu, ya, kan, kemudian dapat meningkatkan kompetensi diri, tapi tidak harus berada di dalam kelas. Ya, sekolah-sekolah kita ada diat sekarang juga online, ya, dan semuanya dapat didapat dengan mudah, ya, bisa kita belajar di luar negeri atau dimanapun dengan menggunakan produk online. Nah, ini akan menjadi sangat luar biasa di era perubahan perilaku konsumen saat ini. Yang ketujuh, ya, adalah menjadi konsultan di sosial media. Jadi, semua produk-produk daripada bisnis atau kegiatan usaha, semuanya akan dipublish, ya, di lewat media sosial. Ya, tidak hanya sebatas web dan platform yang ada, ya, tetapi juga akan dikembangkan dengan media sosial. Nah, konsultan media sosial ini tidak hanya terbatas kepada bagaimana dia membuat dan seterusnya, tapi dia akan terus meningkatkan daya saing, kemudian menyiapkan gimmick-gimmick yang baik, ya, termasuk konsep periklanan di media sosial, kemudian memaintain media sosial itu. Nah, inilah sahabat bisnis ketujuh, ya, sektor yang akan booming di tahun 2021. Bagi sahabat bisnis yang sudah menjalani bisnis yang ketujuh ini, maka takuni, ya, dan melakukan lebih profesional. Bagi yang belum, ya, tentu bisnis ini bisa menjadi perhatian khusus kita. Nah, bagaimana dengan bisnis-bisnis pemula? Apakah akan melakukan hal seperti ini? Sesuaikan dengan kondisi. Berikutnya, kami akan juga membuat video bagaimana bisnis pemula dapat menentukan bidang usaha apa yang paling cocok untuk dirinya di tahun 2021. Bagi Anda yang mau merintis usaha di tahun 2021, nanti kita akan saksikan video berikutnya terkait dengan sektor apa saja untuk bisnis pemula yang akan cocok dikembangkan di tahun 2021. Demikian video kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam pengembangan sektor usaha dan dunia bisnis di negara kita tercinta Indonesia ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, kemudian share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semangat pagi!